Wa mutawajahatan ilal ka'bat dan dihadapkan tapak tangannya itu kajihat baytullah. Jadi minta Allah Akbar menghadap ke baytullah. Tangan tapak tangannya menghadap ke baytullah minta. Nah, menghadap ke baytullah. Artinya jangan minta Allah Akbar. Itu ngaranya bahwa hadapan. Atau kebalapang, Allah Akbar. Jangan, jadi mesti minta ma'adap minta. Nah, jadi nang bisa terjadi minta Allah Akbar. Nah, bahadapan itu, ini bahadapan. Ini nang banyak, maka jadi imam. Makala muntitagur, ini ada turun lagi. Jadi lepas dari sunnah, kan apa jadi lepas dari sunnah? Ainya kada alim. Nah, ya Allah Akbar. Kada nang, nah, itu nang ada. Nah, jadi imam juga. Maka ampih hija. Tidak jangan jadi imam lagi. Anda belajar saja. Liyaqo'al istiqbalu bibutunia. Nah, supaya jatuh mahadap dengan parutnya. Parutnya di tapak tangan. Supaya parutnya ini mahadap ke kiblat. Minta. Itu hikmatnya. Kenapa ini jadi minta? Supaya tapak tangannya mahadap ke baytullah. Minta. Mahadap ke baytullah. Nah, kepulang gerang jalan. Minta. Nah, kalau mahadap kepada jihad baytullah, itu ibadat. Nah, jadilah mon mintuna ibadat marangnya. Apabila mintu, itu kada ibadat lagi. Nah, jadi supaya jadi ibadat, dan mintu. Jangan mintu. Minta. Wa mufarrajatal asabi'i. Dan ditambah lagi nang sunatnya, meranggangakan segala jari tangan. Tapri janwasapan ranggang yang sedang. Nah, itu. Jadi, jari ini ranggang. Nah, ranggang kalau tak sedang ranggangnya. Jadi, jangan rapat mintu. Namunnya rapat mintu, nah, kada dapat pahala meranggangakan. Sebab meranggangakan ini adalah sunat. Minta. Jadi, di ranggangakan. Nah, tapi sedikit saja ranggangnya. Jangan nang mintu. Namun mintu, kurang tak bawa panca. Nah, kasihan aja nang kada melihat di tipi nih. Mana sudah kada melihat awak si sukal yang baca, kada melihat pulang caranya. Ampun maaf eh. Kada kawan nukar akan tipi. Aturannya seikung nang datang sebutin tipi. Batu-untung bawa bolih. Kenapa jadi samunyaan jari ini di ranggang akan mintu? Nah, kenapa? Hikmatnya pulang. Nah, liyakuna likulli obwin istikbalun bil ibadah. Supaya, setiap jari-jari nang sepuluh ini, ada pekerjaan ibadahnya. Nah, itu angka deh. Apabila rapat, pahala sunat di jari ke dada. Apabila ranggang, ada pahala sunat. Apabila pahala sunat, ngarangnya ibadah. Sampai kepada meranggangakan jari sedikit, ranggangnya jangan terlalu ranggang banal. itu menjadi keuntungan lawan orang nang alim. Jadi, sangat berbeda orang alim dengan orang jahil. Gawiannya berlainan. Menurut orang jahil, tadi minta apa? Nah, ini hendak menangkap bila lawak. Nah, akrawanak menangkap nyamuk. Nah, hanya nyamuk hingga jadi supaya jangan lepas dari Rasulullah. Mengikut kepada Rasulullah. Dapat cintanya Allah, dapat keampunan Allah. Janganlah mengakalkan. Ia akan mengangkatnya. Jadi, apabila Allahu Akbar, jangan bahkan menurunkan ia akan tangannya, bahkan menurunkan ia akan tangannya, bagaimana yang sudah diatur, di bawah dadanya, di atas pusatnya. Jadi, Allahu Akbar, tangan ini diturunakan. Nah, andaknya di bawah dada, di atas pusat. Ini andaknya, ini banyak juga nangsalah. nangsalah. Sekaliannya, Allahu Akbar. Ini nangalannya, di atas dada, ada jual pulang, nangsalut tingnya, Allahu Akbar. Nah, itu di bawah pusat. Nah, ini di bawah dada. Nah, itu di bawah dada. Nah, lalu di atas pada pusat, mintul tak. Kenapa? Lil itiba' supaya mutaba'ah menurut Rasulullah. S.A.W. Fahuwa awla min irsarihima. Mata cara ini lebih awla dari malapas kedua tangan. Ini ada jual, mada'ab, nangm itu, Allahu Akbar, di atas ya. boku juran. Itu kurang awla. Nang awlanya itu diandak di sini. minta. Suma, limbah sudah dilapas, roddihima ila tasadri. Lalu, diangkat pulang ke bawah dada. Ini kurang awla. artinya, artinya, mintul tak. Allahu Akbar, langsung maandak di bawah dada di atas pusat. Ini nang, lebih awla. Ada pun nangka dua, ada awla ini. Mintul tak. Allahu Akbar, turunakan dulu, mbah turunakan, hanya angkat pulang. Nah, turun dulu, hanya dinaikakan pulang. itu kurang awla. Waqobabah bikafi yadihir yumna wa asabihiha ku'a yadihir yusra. Wahuwa al-azmu alladhiya liibham al-yadhi. Dan mengacak mengacak ia akan tapak tangannya yang kanan beserta jari-jari tapak kanan akan cupuan tangan kirinya. Yaitu tulang yang menggiring akan ibu tangan ibu tangan kiri ibu tangan kiri nah ini nah mengarangnya ku' ini nah ini nah ini nah ini nah wa'awwala sa'idi dan permulaan pegalangannya ini nah jadi ini itu nah ini nah ini nah jari ibu jari ibu jari tangan kanan mengacak ke buku tangan ini nah nah ada pun dua jari tangan-tangan nah itu kelingking dengan jari manis ini mengacak akan buku nang disini yang disebutingnya dibawah ini jadi mintu nah nah dua ini nah nang sebuting ini nah ini nah kesini lalu dua ini ke atas pendalangan nah nah ini nah minta melihat melihat jari ini nah sini anaknya nah nang dua disini nah itu caranya ada nang kadang menurut nabi setah anaknya nah aja ada nang sebut nang kedinginan nang nang kebanyakan lepas nabi nang nang kacakan jadi imam juga nang 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 di tangah tangah bujur bujur nah di tangah tangah jadi ini nah tangan nang kanan ini nah pin tangannya pas bujur hati ini hati disini nah hati disini nah jadi nah pas bujur hati ini ujung ini bujur hati nah bujur hati sebelah kiri ini hati nah ini nah ini tulisannya isyarat alik lam lam ha Allah jadi ma'andak nyanyi mintu aja lawan tangan caranya mintu artinya ya Allah palihara akan hati ulun jangan ingat kawan yang lain supaya ingat hati ulun nah di tangah ma'andak nyanyi mintu nah nang banyak orang sembahyang mintu Allah ini orang mencabut orang gayan jadi imam juga ngalih eh anu sekahandak sembahyang itu jangan sekahandak ada aturannya seperti Rasulullah itu yang ditulis ulama-ulama dalam kitab caranya itu nah